Intro Oke selamat siang jurakan-jurakan Kambing Peternak-peternak Indonesia Yang sangat Sukses ya Di kalangan peternak Indonesia Oke guys Berjumpa kembali dengan Ternak Kambing Channel ya Dan ini saya Terima kasih sekali Untuk subscriber saya Yang sudah setia dengan video-video saya Dan setia menonton Dan mendengarkan Apa yang saya jelaskan Nah ini Di musim kemarau ini Waduh saya Saya ke Dengar maunya Yang ada yang tua Yang ada yang enam Yang ada yang berharap Yang ada yang berharap Yang ada yang berharap Ini untuk menambah Hijauan-hijauan ya guys Tapi begini guys Yang namanya Pakan Kambing itu harus kita Upayakan Hijauan Kalau fermentasi Deda itu Itu untuk tambahan saja Dan ini Saya akan membahas Tentang Kambing yang Bingoran Atau Korepen Korengan Gak abu Gak Ponen Tentang Cangkem-cangkem Kambing Congor-congor Kambing itu Ada yang Gomen Dan nanti Ciri-cirinya Gomen gimana Cara Mengobatinya Gimana Dan obatnya Apa Nah ini Saya akan membahas Tentang Mulut-mulut Kambing yang Sakit Oke yang pertama Ini Gomen ya guys Ciri-ciri Gomen Itu bagaimana Tapi Maaf ini yang Nanti yang Belum subscribe Belum subscribe Video saya Ke channel saya Silahkan menonton Saja Gak apa-apa Kalau Anda suka Video saya Di subscribe dulu Begitu saja Gak siatoh Kita bisa Bertenu Teman Dan bisa Berlangganan Video saya Ya Mugum gowe Bisa Diterima Bisa Ditampah Atau Bisa Diterima Ditompok Di hati Para Subscriber Saya Semua Oke Semoga Kalian Juga Sehat Berafiat Begini Untuk Gomen Yang pertama Untuk Gomen Kambing-kambing Gomen Nah Itu Cerit-ceritnya Kambing Cuma Diam Saja Gak Mau Makan Ini Gomen Ini Namanya Gomen Atau Sariawan Sariawan Nah Itu Diam Saja Gak Mau Makan Gomen Gomen Ganteng Ganteng Gagami Gora Itu Kalau Yang Sudah Yang Sudah Tidak Gagami Atau Tidak Gagami 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 Lumpuh Itu Sebelum Lumpuh Atau Sebelum Terjadi Seperti Itu Harus Diobati Caranya Anda Peliriti Gulunya Anda Lus-lus Lehernya Itu Habis Itu Bersihkan Cangkem Atau Congor Si Kambing Itu Dikorek Karek Pake Jari Dileloh Tuting Terus 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 Tuting Itu Ubang Ubang Gagami Mengerak Mengerak Cangkem Itu Mengerak Terus Saya Bersihkan Bersihkan Saya Bersihkan Nah Begitu Setelah Itu Langsung Kita Kasih Saja Air Garam Nah Air Garam Ini Caranya Begini Air Hangat Yang Masih Hangat Itu Mateng Tapi Jangan Lutar Itu Dicampur Garam Kemudian Diaduk Paling Enggak Satu Gelas Diaduk Langsung Dicekokkan Dicekokkan Kerdus Cekokkan Gelokok Gelokok Keliriti Gulu Gulunya Itu Dikliriti Lehernya Di Lus Lus Itu Setelah Itu Ditunggu Berapa Jam Saja Ditunggu Berapa Jam Dicekokkan Belum Nah Itu Antara 4-5 Jam Dikasih Lagi Seperti Itu Ya Memang Kalau Perawatan Kambing Sakit Itu Memang Harus Telatan Gas Itu Untuk Cara Agumen Itu Seperti Itu Waduh Saya Menang Saya 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 Memang Karena Lumpuh Ini Yang Kedua Ini Bingoran Bingoran Itu Apa Jadinya Itu Ya Gelem Memangan Mil-Milan Ini Sangat Elek Sangat Berenji Atau Keren Bibirnya Itu Pada Umumnya Sangat Waduh Sudah Demis Demis Ya Sangat Waduh Sudah Sudah Seperti Sangat Mudah Seperti Itu Tidak Waras Itu Patin Cerna Di 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 Dwi Abuh Baru Ngoreng Terus Abang Abang Warnanya Nah Kuih Namanya Ngoreng Itu Apa Yang Beren Cara Ngont Saya Itu Nah Itu Sebab Apa Sebab tapi apa yang ini pakan-pakan itu masih ada ambun paginya itu hindarkan mempengaruhi itu harus merasa esok-esok meruput-meruputnya meruputnya meruputnya awan-awan itu kena sinar ada daunnya daunnya itu yang harus diri benar-benar sudah kering ke PPT esok waktu itu meruputnya meruputnya tidak bisa berbunyi nah itu pengaruhi itu kudu ini sehingga kering mendingan mengaruhi itu jam sepuluh atau jam sepuluh ada yang mempengaruhi itu meruputnya 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 ada daunnya itu guys itu karena pengaruhi itu disebabkan itu pengaruhi itu yang kena bun itu atau kena banyak udang itu kan basah itu tidak bagus atau uap pada pakan-pakan itu misalnya bari dihenteng misalnya ada yang dihenteng ada yang dihenteng ada yang dihenteng ada yang dihenteng tipe pakan-pakan tidak aneh yang dihenteng ada yang dihenteng ada yang dihenteng ada yang dihenteng kalau sudah terjadi tidak lain kita ubah di saja sebelum sebelum benar-benar memangan kayak nguloro kayak modern kita ini kalau saya biasanya kalau biasanya saya pakai oli bekas oli bekas itu dibela sedikit rasa oke oke gak usah banyak-banyak berkuih terus diulis-uliskan yang tercangkemnya kambing itu upaman yang aku ditilatihkan nah ya aku rantai yang tercangkemnya kambing nah itu diulis-uliskan yang tercangkem yang bingoran tadi nah kalau mau yang medis itu ada namanya dumek nah dumek itu D-U-M-E itu di toko ubat ada di toko peternak ada apotek-apotek di sekitar warung perkotaan perdesaan gak ada kota ini nah seperti itu dumek namanya nah itu dicampur pakai oli bekas yuk nah itu terus di oles-oleskan ke mulutnya itu lakukan saja siang sore sehari dua kali saja gak usah kerep-kerep wih terlakukan sampai sembuh seperti itu oke guys kalau belum jelas silahkan tanya di komentar yuk itu wih penjelasan sedikit dari saya semoga ada manfaatnya yuk yes dan saling berdoa saja semoga ternak-ternak kita semua waras gemuk-gemuk sukses ya toh semoga yang belum subscribe video saya silahkan di subscribe biar kita bisa saling berbagi tapi kalau terpaksa anda belum suka dengan video saya gak apa-apa ditonton saja kesehatan gak apa-apa kan mongko subscribe itu juga gratis guys oke begitu dulu penjelasan dari saya semoga ada manfaatnya buat teman-teman peternak sekalian semoga sukses peternak Indonesia dan untuk subscriber semoga anda juga selalu di di karuniai kesehatan untuk memberikan makanan dan apapun untuk ordus kita yang berusaha untuk sehat dan gemuk-gemuk dan dole-dolanya juga mahal-mahal itu guys oke untuk kambing jowo peternak itu ya seperti ini nanti kalau mau membahas soal bagaimana cara fermentasi dan pengembukan kambing bisa kita bahas lagi di video saya berikutnya ugi terimakasih bro semoga bermanfaat wassalam selamat siang